I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faintness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, Jack Miller masih mencari tim untuk MotoGP 2025 usai terdepak dari Red Bull KTM Factory Racing. Grace ini racing jadi opsi paling realistis. Jack Miller, pembalap asal Australia, saat ini tengah mencari tim baru untuk musim MotoGP 2025 setelah resmi terdepak dari Red Bull KTM Factory Racing. Kabar ini mencuat setelah KTM memilih untuk menggandingkan Brad Binder dengan Pedro Acosta sebagai pembalap utama mereka untuk musim depan. Langkah ini membuat Miller, yang telah membela KTM dengan penuh semangat, harus mencari opsi lain untuk melanjutkan karir balapnya di ajang MotoGP. Sejak pengumuman tersebut, spekulasi tentang masa depan Miller mulai bermunculan. Salah satu rumor yang paling santer adalah kemungkinan kembalinya Miller ke Ducati melalui tim Gressini Racing. Gressini Racing sendiri akan ditinggalkan oleh Mark Marquez, yang telah memutuskan untuk bergabung dengan Ducati Lenovo tim pada musim depan. Situasi ini membuka peluang bagi Miller untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marquez di tim Gressini. Miller bukanlah sosok asing di Ducati. Sebelumnya, ia pernah membela tim Pramak Ducati sebelum akhirnya pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo tim pada tahun 2021. Pengalamannya bersama Ducati menjadi salah satu faktor yang membuat rumor kembalinya Miller ke pabrikan asal Italia tersebut semakin kuat. Banyak yang percaya bahwa gaya balap Miller yang agresif sangat cocok dengan karakteristik motor Ducati. Namun, jalan Miller untuk menemukan tim baru tidaklah mudah. KTM sempat menawarkan tempat di tim satelit mereka, KTM Tech 3. Sayangnya, tawaran tersebut tidak bertahan lama. KTM akhirnya memutuskan untuk merekrut Enea Bastian ini dan Maverick Finales untuk memperkuat Tech 3, meninggalkan Miller tanpa tempat di tim tersebut. Keputusan KTM ini membuat nasib Miller menjadi tidak menentu. Pembalap yang dijuluki, Head Thriller, ini harus segera menemukan tim baru jika ingin tetap berkompetisi di MotoGP musim 2025. Sejumlah tim satelit dan pabrikan masih mungkin menjadi opsi bagi Miller, tetapi hingga kini belum ada kepastian mengenai masa depannya. Situasi ini membuat para penggemar dan pemerhati MotoGP menunggu dengan penuh antusiasme mengenai langkah selanjutnya dari Jack Miller. Akankah ia kembali ke Ducati melalui Gresini Racing, ataukah ada kejutan lain yang akan muncul dalam perjalanannya mencari tim baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, karir Jack Miller di MotoGP masih jauh dari kata selesai, dan ia siap untuk terus bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Nadia Padovani Boyong Jack Miller, dari KTM Factory Racing ke Gresini Racing, menggantikan Mark Marquez di MotoGP 2025. Perubahan besar terjadi dalam dunia balap MotoGP menjelang musim 2025. Jack Miller, yang terbuang dari KTM Factory Racing setelah digantikan oleh pembalap muda berbakat Pedro Acosta, akhirnya menemukan pelabuhan baru. Pembalap Australia tersebut resmi bergabung dengan Gresini Racing, menggantikan Mark Marquez yang memutuskan untuk meninggalkan tim pada akhir musim 2024. Keputusan ini diumumkan oleh pemilik Gresini Racing, Nadia Padovani, yang dengan bangga memperkenalkan Miller sebagai pembalap baru mereka untuk musim 2025. Kami sangat senang bisa mendapatkan Jack Miller. Dia adalah pembalap yang telah membuktikan kemampuannya di berbagai tim dan kami yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi Gresini Racing, kata Padovani dalam konferensi pers resmi. Jack Miller memulai karirnya di MotoGP dengan penuh potensi dan harapan. Miller direkrut oleh KTM Factory Racing untuk musim 2023. Namun, meski menunjukkan performa solid, keberadaannya di KTM tak berlangsung lama. Pedro Acosta, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia balap motor, naik ke kelas utama MotoGP dan mengambil alih posisi Miller di KTM Factory Racing. Keputusan ini membuat Miller berada di persimpangan jalan dalam karirnya. Nadia Padovani melihat situasi ini sebagai kesempatan emas. Setelah mendengar bahwa Mark Marquez akan meninggalkan tim, Gresini Racing bergerak cepat untuk mengamankan jasa Jack Miller. Kami tahu Jack adalah pembalap yang luar biasa dan kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bekerja dengannya. Kami yakin dia akan membawa banyak pengalaman dan kecepatan ke tim kami, ujar Padovani. Miller sendiri menyambut kesempatan ini dengan antusias. Saya sangat berterima kasih kepada Gresini Racing dan Nadia Padovani atas kepercayaan mereka. Ini adalah awal baru yang sangat saya nantikan. Saya siap bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim ini, ungkap Miller. Menggantikan Mark Marquez bukanlah tugas yang mudah. Marquez, yang telah menjadi salah satu ikon MotoGP selama lebih dari satu dekade, meninggalkan jejak yang mendalam di tim Gresini. Namun, dengan kedatangan Miller, tim berharap dapat mengembalikan kejayaan mereka dan bersaing di barisan depan. Menir Tim, nambahkan, kami menghargai semua yang telah dilakukan Mark untuk tim ini, tetapi kami juga sangat bersemangat menyambut era baru bersama Jack. Kami percaya bahwa kombinasi pengalaman dan keterampilan Jack akan sangat berharga bagi kami. Apapun yang terjadi, Marquez tetap menjadi salah satu pembalap paling dihormati dan diwaspadai di lintasan. Musim MotoGP 2025 akan menjadi musim yang menarik untuk ditonton. Perpindahan Jack Miller ke Gresini Racing menambah bumbu persaingan yang sudah ketat. Para penggemar balap motor di seluruh dunia pasti menantikan bagaimana Miller akan beradaptasi dengan tim barunya dan apakah dia mampu membawa Gresini Racing kembali ke puncak klasemen. Dengan semua perubahan ini, satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan penuh dengan kejutan dan aksi seru di setiap balapannya. Banyak yang tak suka Mark Marquez gabung Ducati di MotoGP 2025, resmi promosi ke Ducati Corset tinggalkan Gresini Racing. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh berita besar yang mengejutkan banyak pihak. Mark Marquez, juara dunia delapan kali, telah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Corset untuk musim 2025. Kepindahan ini memicu berbagai reaksi, salah satunya dari pebalap andalan Ducati, Francesco, Pekco, Banyaya, yang secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya atas keputusan ini. Mark Marquez, yang selama ini setia membelah Honda, memutuskan untuk meninggalkan Gresini Racing setelah satu musim bergabung. Tidak hanya membawa keterampilan balapnya yang luar biasa, Marquez juga membawa dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull, yang telah lama mendukungnya di Honda. Kepindahan ini tentunya menjadi dorongan besar bagi Ducati, mengingat Repsol dan Red Bull adalah sponsor yang sangat berpengaruh di dunia balap motor. Francesco Banyaya, juara dunia MotoGP 2022 dan bintang utama Ducati saat ini, tidak menyembunyikan perasaannya tentang kedatangan Marquez. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Banyaya menyatakan bahwa ia tidak menyukai ide Marquez bergabung dengan Ducati. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan tim ini dan kami telah bekerja keras untuk mencapai banyak hal bersama. Kehadiran Mark mungkin akan mengubah dinamika tim yang sudah kita bangun selama ini, kata Banyaya. Kedatangan Marquez di Ducati Corse diperkirakan akan menciptakan persaingan internal yang sangat ketat. Banyaya dan Marquez, keduanya merupakan pebalap dengan bakat luar biasa dan memiliki reputasi sebagai pebalap yang sangat kompetitif. Banyak yang memperkirakan bahwa duel antara keduanya akan menjadi salah satu sorotan utama di musim 2025. Dengan bergabungnya Marquez, Ducati Corse kini memiliki dua pebalap papan atas dalam tim mereka. Langkah ini menunjukkan ambisi Ducati untuk semakin mendominasi MotoGP. CEO Ducati, Claudio Domenicali, menyatakan bahwa bergabungnya Marquez adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk terus berada di puncak kompetisi. Kami sangat senang menyambut Marquez dalam keluarga Ducati. Kami yakin bahwa kombinasi antara pengalaman dan bakatnya akan membawa tim ini ke level berikutnya, ujar Domenicali. Kepergian Marquez tentunya meninggalkan celah besar di Gresini Racing. Tim ini harus segera mencari pengganti yang mampu mengisi posisi yang ditinggalkan oleh salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Meskipun demikian, Gresini Racing tetap optimis dan berkomitmen untuk tetap kompetitif di musim 2025. Musim 2025 MotoGP tampaknya akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan Marquez dan Banyaya di bawah satu bendera, Ducati Corsair memiliki potensi untuk mendominasi. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola ego dan persaingan antara kedua pebalap bintang ini. Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana dinamika baru ini akan mempengaruhi performa tim di lintasan. Satu hal yang pasti, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan menantikan setiap momen dari persaingan sengit antara dua juara ini. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati Corsair membawa banyak harapan sekaligus tantangan. Dengan dukungan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, Ducati berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menghadapi musim 2025. Namun, dinamika internal tim dan reaksi dari pebalap seperti Banyaya akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan mereka menuju puncak. Para penggemar MotoGP siap menyaksikan babak baru dalam sejarah balap motor ini. Mark Marquez tinggalkan Grace ini, bos domenicali senang Marquez mau gabung Ducati Corsair. Dunia MotoGP kembali dihebohkan dengan berita besar. Mark Marquez, salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP, resmi meninggalkan tim Grace ini dan bergabung dengan Ducati Corsair. Keputusan ini membawa dampak signifikan bagi kedua tim, terutama dengan adanya sponsor besar seperti Red Bull dan Repsol yang turut mendukung kepindahan Marquez. Namun, tak semua pihak menyambutnya dengan sukacita, termasuk Francesco Banyaya yang belak-belakan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi konflik internal di tim Ducati. Mark Marquez, yang telah mengukir sejarah dengan berbagai gelar juara dunia MotoGP, memutuskan untuk meninggalkan tim Grace ini setelah menjalani musim yang penuh tantangan. Kepindahannya ke Ducati Corsair menandai babak baru dalam karirnya. Ini adalah tantangan baru yang sangat saya nantikan. Ducati Corsair memiliki sejarah yang kaya dan saya sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari tim ini, ujar Marquez dalam konferensi pers. Keputusan ini juga tidak lepas dari dukungan sponsor besar. Red Bull dan Repsol, yang telah lama menjadi sponsor Marquez, ikut mendukung kepindahannya ke Ducati. Dukungan dari dua sponsor besar ini diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi Marquez dan Ducati dalam meraih prestasi. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, menyambut gembira kepindahan Marquez ke tim mereka. Kami sangat senang menyambut Mark Marquez ke Ducati Corsair. Dia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia dan kami yakin kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim, kata Domenicali. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Red Bull dan Repsol akan semakin memperkuat posisi Ducati dalam persaingan MotoGP. Domenicali percaya bahwa pengalaman dan keahlian Marquez akan memberikan keuntungan besar bagi Ducati, tidak hanya dalam hal performa di lintasan, tetapi juga dalam pengembangan teknologi dan strategi balap. Kepindahan Marquez ke Ducati Corsair tidak hanya membawa dampak bagi tim dari sisi teknis dan performa, tetapi juga dari sisi komersial. Red Bull dan Repsol, dua sponsor utama Marquez, menyatakan komitmen mereka untuk terus mendukung sang pembalap. Kerjasama ini diharapkan dapat membawa keuntungan bagi semua pihak, terutama dalam hal promosi dan pemasaran. Red Bull, yang dikenal sebagai sponsor utama di berbagai ajang olahraga ekstrim, melihat peluang besar dalam kerjasama ini. Mark Marquez adalah ikon MotoGP dan kami sangat bangga bisa terus mendukungnya di tim baru, kata perwakilan Red Bull. Sementara itu, Repsol juga menegaskan komitmen mereka untuk terus bersama Mark Marquez. Kerjasama kami dengan Mark telah terjalin lama dan kami sangat antusias melanjutkannya di Ducati Corsair, ujar perwakilan Repsol. Namun, tidak semua pihak di Ducati Corsair menyambut kehadiran Mark Marquez dengan antusiasme yang sama. Francesco Banyaya, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 merupakan pembalap utama Ducati, belak-belakan mengungkapkan kekhawatirannya. Saya khawatir dengan potensi konflik internal. Kehadiran Mark tentu membawa banyak harapan, tetapi juga tantangan tersendiri bagi dinamika tim, ujar Banyaya. Banyaya mengakui bahwa Marquez adalah pembalap hebat, namun ia juga menekankan pentingnya menjaga harmonisasi dalam tim. Kami harus bekerjasama dan memastikan bahwa tidak ada friksi yang dapat mengganggu fokus dan performa di lintasan, tambahnya. Banyaya juga berharap bahwa manajemen tim dapat mengelola situasi dengan baik, agar semua pembalap bisa memberikan yang terbaik tanpa adanya konflik. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati Corsair menandai babak baru yang penuh harapan dan tantangan. Dengan dukungan sponsor besar dan kehadiran salah satu pembalap terbaik dunia, Ducati diharapkan dapat meraih prestasi yang lebih tinggi di MotoGP. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola dinamika tim agar semua pembalap dapat bekerjasama dengan baik dan memberikan performa terbaik mereka. Ducati Corsair kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka memiliki potensi besar untuk mendominasi MotoGP dengan kombinasi Marquez dan Banyaya. Di sisi lain, mereka harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan tim dan menghindari konflik internal. Dengan persiapan yang matang dan manajemen yang baik, Ducati Corsair diharapkan dapat mengarungi musim MotoGP 2025 dengan sukses. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Mark Marquez dan Ducati akan berkolaborasi dalam mencapai puncak kejayaan di dunia balap motor. Mark Marquez resmi promosi ke Ducati di MotoGP 2025, jadi tandem Banyaya. Dunia MotoGP kembali geger dengan berita besar yang telah dinanti-nanti banyak penggemar balap motor. Mark Marquez, salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah MotoGP, resmi diumumkan akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Mark Marquez akan menjadi tandem bagi juara dunia bertahan, Francesco Banyaya. Langkah besar ini menandai akhir dari kebersamaannya dengan tim Gresini Racing yang dimulai pada musim 2023. Kepindahan Marquez ke Ducati Corsair bukan hanya kabar besar dalam dunia balap motor, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada dinamika tim Ducati secara keseluruhan. Marquez yang dikenal dengan gaya balap agresif dan kemampuan luar biasa dalam menguasai motor, diharapkan dapat membawa performa tim Ducati ke level yang lebih tinggi lagi. Saya sangat senang dan antusias bisa bergabung dengan Ducati Corsair mulai musim depan. Ini adalah tantangan baru yang saya nantikan dengan penuh semangat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Gresini Racing atas dukungan dan kesempatan yang diberikan selama dua tahun terakhir, ujar Marquez dalam konferensi pers resminya. Selain itu, kedatangan Marquez ke Ducati juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Diketahui bahwa Marquez akan membawa sponsor besar yang selama ini setia mendukungnya. Kehadiran sponsor besar ini diprediksi akan memperkuat posisi finansial Ducati Corsair dan mendongkrak daya saing mereka di MotoGP. Tidak hanya penggemar yang antusias, legenda MotoGP, Valentino Rossi, juga memberikan komentarnya terkait kepindahan Marquez ke Ducati. Rossi, yang memiliki sejarah panjang dan rivalitas dengan Marquez, melihat bahwa langkah ini akan mengubah keseimbangan dalam pabrikan Ducati. Kepindahan Marquez ke Ducati adalah langkah besar. Mark adalah salah satu pembalap terbaik dan memiliki pengaruh besar. Kehadirannya akan membawa perubahan dalam tim, terutama dengan adanya dukungan sponsor besar. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Ducati, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan tim, kata Rossi. Rossi menambahkan bahwa keberadaan dua pembalap top dalam satu tim bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, persaingan internal bisa meningkatkan performa mereka, tetapi di sisi lain, bisa juga menimbulkan gesekan. Akan menarik untuk melihat bagaimana Ducati mengelola situasi ini, tambahnya. Dengan bergabungnya Mark Marquez, Ducati Corse kini memiliki dua pembalap top dunia yang memiliki potensi besar untuk mendominasi kejuaraan. Francesco Banyaya, yang telah menunjukkan performa konsisten dan berhasil meraih gelar juara dunia, kini akan mendapatkan tandem yang sepadan untuk berbagi pengalaman dan strategi. Para pengamat MotoGP melihat bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dan kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Ducati yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa musim terakhir, diharapkan dapat memanfaatkan kehadiran Marquez untuk terus berada di puncak kelasemen. Kepindahan ini juga menjadi sinyal bagi tim-tim lain untuk meningkatkan strategi dan performa mereka. Tim pabrikan lain seperti Yamaha dan Honda diharapkan akan melakukan berbagai upaya untuk tetap kompetitif di tengah perubahan besar ini. Dengan segala dinamika yang terjadi, musim MotoGP 2025 dipastikan akan menyajikan persaingan sengit dan aksi-aksi spektakuler di setiap serinya. Para penggemar balap motor tentu tidak sabar untuk melihat bagaimana Mark Marquez dan Francesco Banyaya akan bekerja sama membawa Ducati Corsair ke puncak kejayaan. Terima kasih telah menonton!